Intro Selamat pagi pemirsa Kembali bersama saya Di Fireza Hutayana Di acara Radar Berita Dua orang tertimpa kanopi ambruk Dikabarkan hujan angin kencang Di jalan pahlawan revolusi Duren Sawit, Jakarta Timur Pada Rabu 23 Maret 2022 Sekitar pukul Setengah 12 siang Waktu Indonesia Barat Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Gulkarmat, Jakarta Timur Gatot Sulaiman Mengungkapkan sebuah kanopi ambruk Akibat angin kencang Yang mengakibatkan dua orang luka ringan Karena tertimpa kanopi tersebut Namun saat pemadam kebakaran Tiba di lokasi kejadian Kedua korban sudah dirujuk ke rumah sakit Premier Jatinegara Empat personil damgar dikerahkan Untuk membantu evakuasi Atau memindahkan kanopi Yang berukuran 6x8 meter Kanopi itu ambruk Dan posisinya melintang di tengah ruas jalan Hingga membuat kendaraan pun tak bisa melintas Berita selanjutnya Seorang anggota Polres Metro Jakarta Selatan Melakukan penembakan setelah ribut dengan sang istri Di rumahnya Di Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat Pada Sabtu 19 Maret 2022 Kasubah Kumas Polres Metro Depok Kompol Supriyadi mengatakan Persiwa ini dilaporkan oleh masyarakat Kepolsek Sukamajaya Karena mendengar suara tembakan Supriyadi belum menjelaskan Lebih lanjut penanganan untuk kasus ini Lantaran kasus tersebut sudah ditangani Oleh Polres Metro Jakarta Selatan Ia hanya menyampaikan Dugaan sementara anggota Polri itu Melepaskan tembakan karena cekcok dengan istrinya Pemirsa Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita Di Radar Berita kali ini Saya Di Ferezo Tayana Dan segenap kru yang bertugas Pamit undur diri Selamat pagi dan sampai jumpa